Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rudi Perot Oke untuk kali ini kita sudah ada Satu unit mobil Mazda Capella Ini Mazda Capella Tipe 626 Tahun 89 Oke Nah disini nanti kita akan melakukan penggantian Oli plus filternya Nah ini untuk penggantiannya ini juga Tidak terlalu sulit ya Nah ini untuk Filter oli Nah ini tempatnya di belakang ya Di bawah intek Nah ini Yang hitam-hitam ini ya Nah ini sebelumnya kita sudah menggunakan Filter oli dari Aspira Ya Aspira punya timor SHC Oke Ini untuk sebelumnya ini kita sudah ganti Filter olinya menggunakan Punya timor ya Punya timor yang SOAC Tapi untuk yang DOAC beda ya Untuk beda itu di dragnya Jadi kalau untuk yang DO dia agak lebih kecil Nah ini untuk Mazda Capella ini Pasnya di Filter oli yang SOAC Filter oli yang SOAC Nah disini ya Disini nanti kita akan melakukan penggantian Ini dari Sakura ya Filter olinya dari Sakura Nah ini milik Mitsubishi SS Oke Nah Ini untuk bodinya ini lebih Lebih gede ya Ini bodinya lebih gede Untuk dratnya ini bisa masuk Ya Ke Capella ini bisa masuk Hanya untuk bodinya ini lebih gede Daripada yang punya Ini timor Begitu ya Nah ini bisa dipakai ya Bisa dipakai Karena dratnya itu sama Ya drat dalamnya ini sama Nah ini milik Mitsubishi SS Untuk filter oli Yang akan kita ganti kali ini ya Oke Nah ini untuk Yang lamanya Ini sebelumnya kita Pakai dari Aspira Punya Timor SOAC Nah ini akan kita lepas dulu ya Kita lepas dulu untuk Filter yang lamanya Oke Nah ini ya Ini kita lepasin dulu Untuk filter yang lamanya Ini juga tempatnya ini agak Lega ya Jadi Lebih Mudah Untuk penggantian Filter olinya Oke Ini kita Lepas dulu Untuk filter olinya Nah jadi seperti ini ya Ini sebelumnya ini Karena untuk Masda Capella ini Kita susah ya Untuk Cari filter yang Bawaannya Jadi kita Bisa pakein Punya Timor SOAC Atau Mitsubishi SS ini ya Ini untuk dratnya sama Kalau untuk yang SS ya SS itu lebih Gede Untuk bodinya Dratnya sama Nah ini ya Ini yang Lamanya Ini punya Kia Timor Timor SOAC ini ya Oke Dan disini Kita ganti Menggunakan Yang Mitsubishi SS Jadi Bodinya Yang Gede Kalau untuk Geratnya Ini sama Untuk geratnya Sama Cuma Bodinya Ini Agak Gedean Dan ini Bisa Dipake Nah ini Akan Kita Pasangin Dulu Tempatnya Untuk Filter Olinya Nah ini Kita Pasangin Lagi Ini Untuk Mazda Capella Tahun 89 Oke Ini Bisa Dipake Dan Ini Enggak Mengganggu Di Selang Coolernya Jadi Ini Pas Teratnya Pun Juga Pas Sama Ini Oke Nah Jadi Seperti Ini Untuk Penampakannya Setelah Kita Pasang Nah Ini Untuk Bagian Selangnya Ini Pas Enggak Terjepit Untuk Bagian Coolernya Nah Oke Nah Jadi Seperti Ini Untuk Filter Oli Mazda Capella 626 Yang Kita Pakein Punya Mitsubishi SS Oke Oke Nah Ini Sudah Terpasang Untuk Filter Olinya Oke Nah Ini Sudah Terpasang Terpasang Dan Pas Kita Akan Lihat Lagi Oke Oke Jadi Untuk Filter Olinya Ini Karena Susah Untuk Cari Dari Ori Mazda Olinya Nah Ini Untuk Ini Untuk Oli Mesinnya Nah Ini Kita Buka Dulu Untuk Baut Pembuangan Atau Baut Tab Olinya Yang Di Carter Ini Kita Buka Dan Kita Tinggal Tiriskan Untuk Oli Yang Di Carter Atau Di Bak Olinya Ini Oke Jadi Untuk Ini Untuk Penggantian Penggantian Oli Sama Penggantian Filter Oli Ini Untuk Unit Mazda Capella Ya Mazda Capella 626 Oke Nah Ini Kita Buka Dulu Untuk Baut Oke Nah Ini Sudah Terbuka Dan Kita Biarin Abis Dulu Untuk Olinya Ini Kita Tinggal Biarin Dan Supaya Abis Oke Nah Ini Sudah Mulai Abis Kita Tiriskan Nah Setelah Itu Tinggal Kita Pasang Lagi Untuk Baut Pembuangan Oli Mesinnya Oke Jadi Ini Penggantiannya Juga Tidak Terlalu Sulit Oke Ini Masih Sama 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 Penggantian Oli Di Unit Unit Mobil Yang Lainnya Oke Ini Setelah Tiris Setelah Abis Untuk Olinya Tinggal Kita Tutup Lagi Untuk Baut Tap Olinya Oke Setelah Itu Jangan Lupa Kita Kencangkan Lagi Jangan Lupa Dikencengin Lagi Supaya Tidak Lepas Nantinya Ketika Kena Geteran Oke Ini Kita Cek Lagi Pastikan Kencang Untuk Baut Tap Olinya Setelah Itu Jangan Lupa Kita Lap Oke Nah Ini Sudah Selesai Oke Nah Ini Untuk Olinya Ya Ini Kita Pakai Dari Oli Suzuki Suzuki Nah Ini Untuk Olinya Ini Rp20.50 Nah Ini Rp20.50 Dari Suzuki Oke Oke Ini Untuk Harganya Ini Rp60.000 Per Liternya Jadi Untuk Harga Olinya Ini Rp60.000 Dan Disini Kita Butuh Rp4.000 Nah Ini Kita Tuangin Rp1.000 Demi Rp1.000 Untuk Olinya Mesinnya Oke Jadi Untuk Penggantian Oli Ya Oli Sama Filter Oli Jadi Inti Dari Penggantian Oli Sama Filter Ini Kita Pakai Dari Suzuki Genue Oil Atau SGO Untuk Olinya Dan Untuk Filter Olinya Kita Pakai Dari Mitsubishi SS Ya Jadi Mitsubishi SS Oke Jadi Sama Ya Untuk Dratnya Sama Oke Ini Kita Masukin Semua Untuk Olinya Oke Jadi Begitulah Untuk Video Kali Ini Mengenai Penggantian Oli Dan Filter Oli Unit Mazda Capella 626 Tahun 89 Oke Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Mudah Mudahan Videonya Dapat Bermanfaat Bagi Kita Semua Dapat Memberikan Informasi Bagi Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh